Apapun yang saya katakan Malah saat ini dan seterusnya Pak Sotik menjadi pribadi Yang jauh lebih Hipat Lebih tangguh, lebih luar biasa Pak Sotik menjadi seorang Pria yang penuh tanggung jawab Baik terhadap diri sendiri, terhadap pekerjaan Ataupun terhadap keluarga Kalau paham angguan kepala Pak Ya bagus Sekarang, dengarkan saya Pak Sotik Mengetap tidur sangat nyaman-nyamannya Tapi Pak Sotik seperti karipan Pak Sotik koyok mengkaripan Koyok orang tururong bino Nyantuknya berlihat sekali Dan saat ini adalah saat yang paling terbaik Pak Sotik tidur Selelap-lelapnya Sangat enak sekali Sangat nyaman sekali Dan Pak Sotik hanya mendengarkan suara saya Siapapun yang memanggil Pak Sotik Pak Sotik abiskan Cepat tes lagi Cepat mengetukkan Pak Sotik Cepat mengetukkan Pak Sotik Tambah lelap Semangin lelap Ini mungkin tangi Ini mungkin tangi Ini mungkin tangi Pak Sotik masih mendengarkan suara saya Jika Pak Sotik lemat-lemat mendengar suara monitor lewat Orang lain Pak Sotik abiskan Dan membuat Pak Sotik Tidurnya seribu kali dipak Lebih lelap Lebih lelap Anggukan kepala Pak Sotik Bagus Nah sekarang Saya akan membimbing Pak Sotik Kedalam kondisi yang paling enak Paling nyaman Yang belum pernah Pak Sotik alami sebelumnya Kalau Pak Sotik bersedia Ya anggukan kepala Pak Sotik Bagus Tetap menengah tidurnya Tetap lelap tidurnya Nikmati kondisinya Pak Sotik Sekarang dengarkan kata-kata saya Pak Sotik Mulai saat Sekarang ini Saat ini Sekarang Berikan gambaran dipikirannya Pak Sotik Tentang Mbak Nur Namanya diperjelas Diberikan Cahaya yang jelas Sehingga terlihat jelas Wajahnya Mbak Nur Dan namanya Mbak Nur Sangat jelas dipikirannya Kalau mengerti anggukan kepala Pak Sotik Nah sekarang saya tanya Pak Sotik Apakah sudah terlihat Wajah Mbak Nur dipikirannya Pak Sotik Pak? Sudah? Sudah ya? Oke Nah sekarang Saya akan menghitung Dari angka 10 sampai angka 1 Perlahan-lahan Perlahan-lahan Wajahnya Mbak Nur Dan namanya Setiap angka yang saya hitung akan menghilang Kalau paham nangukan kepala Pak Saya ulangi Pak Sotik Saya akan menghitung mundur Dari angka 10 sampai angka ke 1 Setiap angka yang saya hitung Pelan-pelan akan membuat Wajahnya Mbak Nur tiba-tiba lenyap Begitu pula dengan namanya Kalau paham nangukan kepala Bagus 10 Semakin lenyap Semakin pudar 9 Semakin lenyap Semakin pudar 8 Semakin lenyap Buang dari pikirannya Lenyapkan dari pikirannya 7 Sekarang sudah hilang Sudah tidak bisa Dilihat lagi Namanya juga sudah hilang Semakin diingat Semakin lupa Bagus 6 Sudah hilang dari pikirannya Pak Sotik Baik itu nama Ataupun Wajahnya Atau apapun yang berkaitan dengan Mbak Nur Sudah lenyap Selenyap-lenyapnya 5 Nah kenapa Tanpa sebab yang jelas Tersa jahitnya Pak Sotik sudah lupa dengan namanya Mbak Nur Tidak apa Paham nangukan kepala Bagus 4 Semakin lenyap 100 kali lipat Lenyap sekarang Mbak Nur Sudah hilang Lenyap Tidak Baik itu nama Ataupun wajah Atau hal apapun yang berkaitan Mbak Nur Sekarang sudah Lenyap tanpa tersisa Bagus 2 Semakin diingat Semakin lupa Ketika Pak Sotik berusaha untuk mengingat namanya Mbak Nur Justru semakin lupa Ketika Pak Sotik mengingat wajahnya Mbak Nur Semakin hilang Semakin lupa Semakin hilang Semakin kabur Semakin hilang Dan 1 Sekarang Sudah 100% Hilang Yang namanya Mbak Nur Dipikirannya Pak Sotik Baru nama Entah itu Wajah atau hal apapun Lenyap Selenyap-lenyapnya Dan Bawa Mulai saat ini dan seterusnya Kapanpun Dan dimanapun Mulai saat ini dan seterusnya Bahwa Di dalam kehidupannya Pak Sotik Mulai saat ini dan seterusnya Bahwa Mbak Nur sudah hilang dari pikirannya Kalau bahwa Mbak Nur kepala Bagus Sekarang Saya akan penonton Pak Sotik Agar pikirannya Kembali menjadi Fresh Menjadi segar Menjadi sehat 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 Sehatnya Fresh Sefresh Sefresh Kalau paham Mbak Nur kepala Sehingga nanti Ketika kembali bersama saya Pak Sotik akan mengalami Kondisi yang luar biasa Fisiknya nanti akan sehat Sehat Sehatnya Pikirannya akan sefresh Sesegar Sesegarnya Kalau paham Mbak Nur kepala Bagus Tentu lagi bisa Kurang tahu Dari Percaya Ini bercelok Tentu lagi Anglor tambah turun Coba ya Tentu lagi Tambah Anglor turun Bukan Nyenyak Tambah Gila Hai di selawang aku buruk notasoknya tetik buruan Mas biar ya saya maksudnya sekarang dengarkan saya fokus dengan suara saya lagi saya akan membawa Pak Sotik kembali bersama saya kembali bersama saya dan Mas Andre di sini dalam kondisi yang sangat seger buka fresh seperti habis tidur 8 jam fisiknya akan merasakan istirahat yang sangat nyaman sangat tenang sangat damai sekali baik itu di dalam pikiran batinnya semuanya mengalami ketenangan kedamaian yang belum pernah Pak Sotik alami sebelumnya kalau Pak Sotik menerti yang mengembalakan bagus itu sesuai aku masak tanya-tanya sekarang saya akan mengajarkan dulu sebelumnya ke Pak Sotik ya apapun yang perasaan yang masih mengganjal dipikirannya jika itu ada atas izin Allah SWT dan atas niat yang kuat dari Pak Sotik tanpa sebab yang jelas apapun itu jika masih ada hal yang membuat Pak Sotik itu merasa tidak nyaman stres atau apapun keluar dengan sendirian kalau paham atau kepala Pak Oke saya akan membantunya saya akan menghitung dari angka lima sampai angka satu setiap angka yang saya hitung Pak Sotik akan membuang semua perasaan stres tidak nyaman semuanya keluar dari tubuhnya Pak Sotik dari pikirannya Pak Sotik keluar dengan sendirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya keluar entah itu seperti asap hitam atau apapun dengan sendirinya keluar kalau paham atau kepala Pak terus lima sekarang rasakan pelan-pelan perasaan yang tidak nyaman sesak di data atau apapun itu keluar dengan sendirinya biarkan dia keluar nangis keluarkan semuanya kalau mau nangis boleh biar semakin keluar semakin boleh Pak menangis boleh 4 semakin keluar keluarkan semuanya keluarkan kalau perlu aku menangis silahkan menangis Pak Sotik bagus tiga semakin keluar untuk tekan kerja gimana Pak Oke bagus nah sekarang sambil supaya rumah semuanya supaya rumah semuanya Oh sampai di sepanjang mas mas Oke sekarang Pak Sotik dengarkan saya supaya sampai boleh bercerita dengan nyaman sekarang sekarang berpun yang disekatnya contohnya berpun-pun dengan cerita ke saya dulu aku kerja pohon lewat terus korupi orang ya pergaya pohon lewat terus berkah aku kadang-kadang ya terus dipenuhi dunia mau mahkul garasi kuyutakemu kawal dia nyira duit selawai juta dia dibilang aku kasih aku tipisoh itu oke seripun Pak nanti kanetak pengetahuan ini mabuk ya aku di pisau aku busur koma aja koma cukup dibayar ya maku aku selalu dikondol-kondol aku tertekan padahal ya kuil saman merasa sudah bekerja sesuai ya Pak ya dengan hati aku nggak usahkan Tunggu terus ada Ibu tunik tapi tetap bisa-biasa Tunggu anak-anak aku 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 nggak ngurusin bayar bayaran gua enggak dibayar Pak administrasi berkonsumen ngurusin yang polres membayar mobil turuku cemak ronjang pengen seneng-senenggeri bujokku melaku-pelaku raiso itu waktu ku jadi pisau ini salah-salah butuh duit selamai juta butuh duit 1 juta butuh ronjuta aku untuk ceperan kunjung untuk proyek adatasi lainnya sekarang saya mau tanya Pak Sudik pen sampen lego pripon caranya sampai kira-kira keinginannya pripon kalau bose wau pengennya gimana tapi ini kok baku bak berpengennya sembilan di pindahnya aku biar keluar dari rumah sampennya aku sobek di besok aku gede di iso nah sekarang pertanyaan saya Pak Sudik pernah ngomong untuk misalkan ada rencana barangkali dari Pak Sudik untuk keluar terpisah dari bose iya sudah pernah ngomong belum alasannya kenapa aku misalkan lebih utangnya kebap oke sekarang saya tanya Pak Sudik kalau Pak Sudik kasian sama beliau bose sampean tapi beliau enggak kasian sama-sama menurut sampean itu adil? betul betul nah kalau sudah tahu tidak adil kira-kira pripon keinginannya Pak Sudik supaya jeningan kerja nyaman, gangguan anak buju nyaman tanpa ada tekanan menurutnya jeningan pripon tapi kamu mau nge-nge-nge Pak ya ajak rebukan omongan kira-kira jeningan ada keberanian enggak untuk ngomong? wangi wangi enggak ya oke tapi belum dilaksanakan Pak ada rencana mau kapan Pak? di ajak rebukan bahasnya Pak setelah kasus ini ya selesai Pak uang saya 25 juta sama yang lain-lainnya kembali oke oke biar nggak saya paham nah sekarang Pak perasaannya masih sakit hati Pak? aku nggak lorah hati Pak tapi? aku nggak lorah hati Pak uang gue lorah Pak uang gue lorah Pak uang gue lorah pikirannya Pak berarti sampehan kasihan sama beliau ya? masmat, masamat sampehan usah nak lorah masamat ya Pak? iya, uang gue lorah Pak lorah pikirannya so logis oke nah sampehan gara-gara Pak ini menurut sampehan nggak Pak? ya apakah sampehan kuat? bertahan di bekerja sama dengan mas Mat itu Pak? betul kalau tidak kuat Pak solusinya terbaik harusnya bagaimana menurut sampehan? lorah kok garasi Pak om aku itu rumahnya sinan? om aku ya Pak rumahnya jeneng kan? tapi mobilnya mobilnya sudah yang ini anu ya? iya pak Mat ya? aku lorah pun janji mas lorah pun? mobil motel udah di selawai mas sudah sudah dilaksanakan Pak buktinya sampeh alhamdulillah tapi orang bersyukur aku mau dipisah ya Pak ya Pak ya Pak ya Pak aku ngebangkerti ayo iso Pak nilasih ke wakil aku dari ma ya sampehan tetap dengan menjadi baik Pak aku mau Pak sampehan tetap menjadi orang yang baik malah aku di jati tak ngewe hape butuh duit tak tahu lagi Pak aku padahal di sepecah motor enak duwe aku mendigak duwe tapi pikiranku ayo Pak insya Allah Pak gini Pak gak putih gak ya jadi jeneng kan termasuk orang yang rajin ibadah percaya kusah Allah kusah Allah itu mau sukeh Pak naringi darian rezeki ya yang menentang lo hati ini jeneng kan paham gak? yang menentang lo hati ini Pak sotik aku ingin ke mobil aku iso Pak aku mau maju ditukar aku mau aku boleh ikuti ayam enggak enggak ngerti Mawon kalau menurut Pak jenengan yang terbaik itu adalah suatu saat ya kalau jenengan kapanpun jenengan mau silahkan di ajak ngobrol ngomong diskusi yang secara dewasa dengan Mas Mat sampaikan keinginannya sampaian supaya jenengan juga merasa nyaman dalam bekerja enggak butuh enggak mas enggak saya dukung jenengan Mas Andri dukung Mas Andri dukung Mas Andri juga menanggung aku iso boleh duwe luwe ah eh di luar di luar rental mas enggak sakit Ustawahniku jenengan sakit juta juta tak laku di iso sakit-sakit aku terbut tapi iso ngutangi juragat enggak sakit jenengan mampu jenengan orang baik jadi pertahankan kebaikan jenengan biarkan orang jahat dengan kejahatannya jenengan baik dengan kebaikannya paham gak pak Ustawahniku paham jenengan jenengan buju-buju aku jenengan jenengan buju sampai aku gak tau apa gak tau sempat ada kopi apa nanti buju sampai ya Allah berlima aku tinggalkan mas listrik banyak gak 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 aku dibodoh-bodoh diboblok-goblok nanti kurat ya mama saya dengarkan saat pulau sekarang kan aku gak nyaman ya sekarang saya paham situasinya jenengan pun sangat jaman sekali aku sempat tapi pulau sekarang sekarang dengarkan saya saya akan menepuk baduk jenengan entah kenapa jenengan menjadi sangat tenang aku tenang guys, pun tenang udah sekarang Pak Sotik dengarkan saya dengarkan saya Pak Sotik ketahui dan pahami di dalam diri Pak Sotik ini mempunyai kekuatan yang luar biasa yang Allah titipkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh Pak Sotik saat ini, yaitu berupa keteguhan hati, kebijaksanaan kejadasan keberanian tanggung jawab dan hal-hal positif semuanya ada di dalam diri Pak Sotik Pak Sotik tahu bagaimana Pak Sotik harus melakukan apa untuk pekerjaannya jika merasa Pak Sotik ini bisa mandiri alangkah lebih baiknya, karena hal tersebut baik untuk diri Pak Sotik dan baik untuk istri dan anaknya Pak Sotik dengarkan kata-kata saya bahwa ini di dalam pikirannya Pak Sotik mulai saat ini dan seterusnya dan dimanapun juga Pak Sotik berada, tetaplah menjadi baik semakin kuat mentalnya semakin hebat semakin berkembang dan Pak Sotik segera secepatnya berkomunikasi dengan Mas Mat membicarakan masalah rental tanpa sebab yang jelas ajaibnya nanti Pak Sotik langsung lancar berkomunikasi dengan sangat baik sangat bagus demi kebaikan Pak Sotik diri Pak Sotik sendiri dan juga istri dan anak Pak Sotik kalau paham membicarakan masalah pada hitungan antara kesatu nanti Pak Sotik kembali lagi bersama saya dan Mas Andri disini dalam kondisi yang sangat bahagia sangat enak sekali sangat nyaman sekali sangat tenang sekali sangat bahagia sangat damai sedame-dame nya sebahagia baiknya sekenang-tenang nya perasaan yang belum pernah Pak Sotik alami sebelumnya Pak Sotik menjadi pribadi yang lebih baik lebih hebat lebih kuat kalau mengerti yang menyebabkan Pak Sotik saya akan membawa Pak Sotik kembali lagi bersama saya disini saya akan menghitung pelan-pelan Pak Sotik 10 tarik nafas yang dalam berhidung Pak Sotik berusaha pelan-pelan saya rasakan semakin segar semakin bahagia semakin sehat 9 100 kali lebih sehat lagi lebih segar lagi bagus 8 tarik nafas yang dalam berhidung sebarkan energi positif dari semesta ini Pak dari ujung rambut dari ujung kepala sebarkan sampai ujung kakinya biarkan menyebar dan rasakan seluruh tubuhnya menjadi sangat enak sekali segar sekali pikirannya sangat fresh sekali bagus 7 lipat keandakan perasaan yang nyaman ini seribu kali lipat 6 Pak Sotik sambil tetap beristirahat dengan nyaman sambil tetap beristirahat dengan tenang terasakan mulai dari ujung kepala sampai ujung kakinya Pak Sotik semuanya serasa ringan sekali seringan tingannya begitu pula dengan perasaannya Pak Sotik sangat ringan sekali bagus 5 rasakan tubuhnya sekarang seperti melayang di udara sangat ringan sekali seperti kapas begitu pula dengan perasaannya sangat ringan sekali sangat polong sekali sangat nyaman sekali bagus bahwa perasaan ini mulai saat ini detik ini dan seterusnya kapanpun dan kemanapun Pak Sotik berada dalam hidupan sehari-hari Pak Sotik 4 lipat gandakan perasaan yang tenang nyaman enak ini 10.000 kali lipat lebih nyaman lagi biarkan dia menyebar dengan sendirinya bagus nikmati kondisinya bagus nikmati kondisinya 3 entah kenapa tanpa sebab yang jelas ajaibnya sekarang Pak Sotik mengalami kondisi yang terbaik dimana pikirannya menjadi sangat fresh sangat bahagia sangat tenang sangat nyaman fisiknya sangat segar sekali seperti habis tidur 8 jam sangat fresh sekali pikirannya sangat polong sekali sangat tenang sangat relax sekali sangat nyaman sekali dua persiapkan dirinya persiapkan tubuhnya persiapkan mentalnya persiapkan batinnya persiapkan pikirannya sesaat lagi saya akan menghitung angka ke satu tepat pada ikon ke satu nanti Pak Sotik kembali lagi bersama saya disini bersama saya dan Mas Andri disini dalam kondisi yang sangat-sangat luar biasa hebat kondisi yang sangat-sangat sehat baik itu secara fisik secara mental semuanya kalau paham maka nipal apa dan sekali lagi lupakan yang namanya Mbak Nur dari pikirannya lenyapkan Mbak Nur dari pikirannya baik itu nama ataupun wajahnya kalau paham maka nipal apa bahwa ini dalam hidupan jari Pak Sotik fokus dengan dirinya Pak Sotik untuk mengembangkan dirinya khususnya demi istri dan anaknya kalau kan menunggu paham Pak Sotik bagus oke sesaat lagi saya akan menghitung angka satu tarik nafas yang dalam dari hidung Pak luan meluat-mulut plen-plen sekali lagi tarik nafas dalam domar hitung sekali lagi Musikan dan satu buka mata pelan-pelan buka mata pelan-pelan satu pelan-pelan gerakan jarinya pelan-pelan pelan-pelan mawon orang sotik peksong alon-nalon mawon oke alon-nalon mawon oke pelan-pelan mawon gerakan pelan-pelan dengan jari-jari gerakan pelan-pelan kita interview pelan-pelan perasaannya dipon ya nyaman kalau tidak sangat gila klang-klang kifasnya fresh jaman di Monggo sekarang silahkan duduk pelan-pelan pelan-pelan perasaan enaklah Pak sihat ya enak testimoni lho Pak bentenai nyaman nyaman di bergabung rasanya enak enteng plong enteng temen Alhamdulillah ya Alhamdulillah kalau tak rekam lho Pak